Hai Hai guys dengan saya Rizky Oke seperti janji saya di video sebelumnya yang ini yang tentang review jam tangan tipe sport nah disini saya akan membahas cara setting untuk jam tangan ini ya teman-teman cara menyeluruh dalam fitur yang tersedia jadi seperti yang sebelumnya dibahas untuk fitur yang ada di jam tangan ini antara lainnya itu stopwatch alarm dan juga fitur jam tentunya dan juga hari bulan dan juga tanggal ya teman-teman langsung saja kita mulai untuk yang pertama kita akan cek sendiri fitur-fitur yang tersedia ya teman-teman yang pertama untuk mengatur semua atau men-setting semua jam tipe digital pastikan kalian klik mode ya teman-teman jadi disini ada empat tombol ini ada tulisan di sini like mode reset dan juga st2 start nah untuk resetnya atau setting itu kalian klik mode dulu nah disini ini adalah fitur stopwatch ya teman-teman ini ada untuk mengatur waktu kecepatan sih biasanya kita tes langsung ya teman-teman untuk mulainya kalian klik disini ya dia akan berjalan untuk berhenti kalian juga klik disini lagi berhenti untuk resetnya untuk mengatur kembali ke nol kalian klik reset oke nah disini untuk fitur stopwatch saya kira cukup mudah biasanya yang penonton-penonton saya yang sering komen ya untuk yang bingung itu di bagian alarm dan juga atur hari tanggalnya ya oke kita klik lagi disini Hai ntar Hai di mode ini disini ada fitur alarm ya teman-teman ini untuk atur alarm untuk mengatur fitur alarm Hai sama seperti sebelumnya kalian klik mode Kalian cari tampilan alarm disini nah kalian klik preset preset nah disini untuk mengganti dari ini untuk menit dan juga jam ya ini untuk menambah mengurangkan kalian klik tombol start Oke nambah ya Nah untuk mengatur menit yang kalian inginkan dan untuk memindahkan kalian klik tombol reset lagi disini ini untuk mengatur jam yang kalian inginkan jadi misalkan ingin bangun jam 3.55 menit untuk sholat subuh misalnya Oke nah sebelum saya melanjutkan perlu kalian ketahui di fitur jam tangan ini yang saya jelaskan ini ya ini fiturnya itu menggunakan format 24 jam ya teman-teman jadi kan seperti video saya sebelumnya jika kalian menonton setiap jam tangan itu biasanya memiliki dua fitur yaitu format 24 jam dan 24 jam nah khusus jam tangan ini ini hanya yang memiliki format 24 jam ya teman-teman jadi bedanya apa kalau format 12 jam itu ketika jam 1 siang itu tulisannya tetap satu teman-teman nah untuk format 24 jam jam 1 siang itu tulisannya 13.00 oke sampai sini saya kira sudah jelas ya Nah untuk jam tangan ini ini hanya untuk format 24 jam ya Nah jadi jika kalian ingin mengatur jam seperti ditampilan saya ini ini adalah jam 4 kurang 5 pagi ya teman-teman oke pada dasar subuh biasanya nah jika kalian sudah kalian klik tombol ini lagi di sini lihat ini adalah tombol lonceng ya teman-teman seperti yang saya katakan sebelumnya tombol lonceng itu menandakan alarm kalian itu aktif untuk menonaktifkannya nah ya kalian lihat untuk tombol loncengnya itu hilang jadi alarm kalian itu sudah tidak oke ini untuk mengaktifkan kembali jadi untuk mengaktifkan dan menolak kita cukup mudah kalian tekan reset tekan kalian klik tombol start oke hilang jadi alarm kalian sudah matuh nah khusus untuk yang tadi yang ini nih ini hanya untuk mengatur formatnya ataupun jam yang kalian inginkan oke saya kira sampai sini sudah paham ya teman-teman Nah kita lanjut kita akan mengatur jam pada jam tangan ini misalnya misalkan ingin dan mencocokkan jam tangan di HP kalian dengan jam tangan ini nah seperti biasa tadi kalian cari tampilan ini lalu kalian klik tombol reset ini ada tiga tampilan ya teman-teman jam menit dan juga detik untuk memindahkannya kalian klik tombol reset Oke untuk menambahkannya kalian klik tombol start Oke ambil sini jelas ini ya Nah untuk mengatur ini sekalian ya untuk mengatur tanggal bulan dan juga hari tampilannya itu sesudah kita klik tombol ini ya teman-teman nah ini jadi dari tampilan tadi setelah mengatur jam yang kalian inginkan kalian klik tombol reset lagi kalian lihat disini ada dua nomor jadi yang belakang itu untuk tanggal dan yang belakangnya lagi untuk bulannya untuk membuktikan tanggal tanggal bulan nah bulan kalau bulan itu kan hanya sampai 12 ya untuk tanggalnya itu biasanya sampai 31 maksimal nah disini ini sudah jelas sampai tanggal 13 berarti ini untuk tanggal untuk bulannya ini saya buktikan oke reset untuk memindahkan kalian tambahkan dia mentok akan sampai tanggal 12 teman-teman nah balik lagi kan nah ini untuk tanggal dan juga bulan untuk harinya kalian klik disini lagi ya reset nah perhatikan tombol tanda panah yang berkedip itu teman-teman jika tanda panah ini sudah berkedip artinya kalian siap mengatur hari yang kalian inginkan nah untuk harinya disini itu menggunakan bahasa inggris yaitu Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday oke misal untuk kalian ingin mengatur hari Sunday nih misal kalian tinggal klik saja untuk memindahkannya nah ini klik ini nah tanda panah itu akan berubah teman-teman lagi disini kalau saat saya membuat video ini itu sekarang hari subscribe teman-teman berarti setandai nah disini teman-teman oke nah kalian sudah disini kalian klik disini nah lihat teman-teman ini tampilan depannya ya lihat tanda panah ini dia berada di hari Sabtu jadi sekarang itu adalah hari Sabtu nah untuk kalian yang masih bingung bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya teman-teman saya kira saya menjelaskannya sudah cukup rinci serinci rincinya dan juga pelan-pelan cuman untuk kalian yang masih kurang paham kalian bisa tanya di kolom-kolom komentar oke teman-teman terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati